Bagaimana cara menempatkan kode verifikasi untuk login ke account Google tanpa ketergantungan dengan HP. Oke. Perlu saya ingatkan video ini sambungan dari video sebelumnya, yaitu cara mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah. Jadi setelah Anda mengaktifkan fitur tersebut, efeknya setiap Anda login ke account Google Anda, Anda harus mendapatkan kode verifikasi Google dulu yang dikirim sistem ke HP Anda. Setelah itu, baru Anda bisa berhasil masuk ke account Anda. Tentu saja, itu sangat merepotkan jika HP Anda tidak ready. Misalnya, HP Anda lagi di-charge baterainya, HP Anda lagi bermasalah, dan lain-lain. Maka, salah satu cara untuk mengatasinya dengan mendapatkan kode cadangan yang sudah disediakan oleh Google untuk account Anda sendiri. Caranya. Scroll ke bawah dan lihat pada bagian kode cadangan. Klik siapkan. Nah, inilah 10 kode verifikasi yang bisa Anda gunakan setiap analogin berikutnya ke account Google Anda. Setiap sistem meminta kode verifikasi, Anda tinggal masukkan kode ini. Tapi ingat, setiap kode ini hanya berlaku untuk 1 kali login. Berarti jata Anda hanya 10 kali. Jika semua kode ini sudah terpakai, maka Anda harus mengakses halaman ini kembali untuk mendapatkan 10 kode cadangan terbaru. Begitulah seterusnya. Sekarang, Anda tinggal simpan atau download kode ini. Atau Anda copy secara manual juga bisa. Tapi pastikan, dalam nyimpannya tidak rawan diketahui oleh orang lain. Berarti masih repot ya om. Saya maunya langsung bisa login tanpa pakai kode verifikasi lagi gitu. Bisa nggak sih? Bisa. Caranya disini.